Mungkin nantinya disaat team fight nya berlangsung ya ini bakal adu heavy crowd control sih. Nominan Blast, Minion Fury bakal beradu dan nantinya tinggal follow up damage siapa yang lebih besar. Ya dapet loh Little Wonder nya. Ya dari Cat Web ya, yang ternyata sekarang harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Karena sudah gagal mendapatkan Little Wonder dan nampaknya First Blood berhasil untuk dikantongi oleh tim dari Vietnam. Wow Daisy dia dapetin Little Wonder nya dan bener-bener pas banget tadi puncture dari Cat Web nya udah kebuang. Udah gak bisa lagi. Mulai dilakukan oleh kedua belah tim Vietnam dengan keunggulannya mereka udah set up duluan dan lihat. Gimana cara dari Tiumah yang langsung saja melakukan adanya sedikit zoning out dan retribution on point. Berhasil untuk didapatkan kembali satu taktel yang pertama dan cookies nya berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Ngokbe. Cat Web berhasil dihilangkan walaupun Minion Menemang gelas kena 4 orang tapi gak ada follow up damage lagi. Sehingga keuntungan besar sekarang didapatkan oleh tim dari Vietnam. Untuk di awal, di awal ini angka yang lumayan bahaya. Masalahnya baru menit 4. Kalo udah menit kayak menit 8 gitu kayak oke lah 2000. Paling berbeda sedikit banget itu dan set up sepertinya. Wow dengan adanya nominus tapi tercancel nampaknya. Dengan adanya satu buah geprekan yang dilakukan oleh Tiumah dan bahkan keperangan gak berarti sampai situ. Ada yang terjebak sendiri dan Bumblebee kali ini berhasil untuk dihilangkan dari sisi Laos. Terus tersisa 4 player aja dengan adanya Tartal yang sudah diamankan. Mencoba untuk dikejar tapi cookies gak bisa lagi bertahan terlalu walaupun di sisi lain. Platu memberikan sedikit dealing damage-nya. Dicicil sedikit demi sedikit. Flicker ke depan dan bahkan satu buah curse of crow dan energy impact. Hampir saja bisa menumbangkan Platu. Tapi Platu masih punya battle mirror image untuk mundur dan selamat dari sergap. Yup. Kalo udah sampai satu item di setiap roll itu udah baru bahaya. Oke wow tapi ternyata Tiumah sudah mengeluarkan Minion Fury. Tapi lihat ternyata Nu mencoba untuk kembalikan keadaan dengan adanya Remapulation. Tapi nampaknya masih belum cukup untuk bisa bertahan. Cat Owe bakal coba untuk dikejar kembali. Mundur ke arah belakang dengan ada sebuah pangcar. Namun dan Blast dengan Flicker kena satu orang aja. Tiumah yang membangun damage tapi cookies. Di sisi yang lain berhasil tetap ditumbangkan. Dua player hilang dari Laos tapi masih ingin lebih lagi dari Vietnam. Mereka dipaksa untuk mundur. Tapi lihat teritori dari Feeder Ice Strike membuat dari Laos gak bisa maju lagi. Wah ini... Nah ini eh belum, belum dapat ternyata. Kena clear. Walaupun ada cut ya dari Cloudnya walaupun tentan execution sekarang. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu tapi lihat damage-nya sakit banget. Udah gak ada lagi pantan execution. Walaupun manipulasi yang dibuka juga tapi bakal dipaksakan saja. Tau tertaretnya tapi Dominion Blast kena dua orang sekaligus. Tapi lini belakangnya cukup diacak-acak di penalti zone yang kena kepada seorang Nu. Cukup mengganggu cookies yang berhasil untuk dihilangkan. Dan bahkan dari Ngok Bey yang berhasil untuk bertahan. Vietnam mereka bisa... Tumbang sih ini dari Minator Golden Staff juga nih untuk Miku. Jadi damage fisikalnya udah ketutup sekarang. Bahkan landing jauhnya masih dimainin sama mereka. Diriset lagi, dimainin lagi landing jauhnya kurang bagus. Dia bisa reset lagi. Wow dahsyat banget Makro dari Vietnam jalan banget ini. Yap dan bahkan lihat diusir mundur aja ya. Dikasih territory dan satu tetes. Feeder Ice Strike berhasil untuk menghilangkan hampir setengah HP dari Nu. Yang akhirnya membuat mereka harus mundur dan merelakan auto-taret di arah Mi. Tapi lihat Tiuma yang langsung saja maju dan memberikan badannya dengan ada Mino dan Fury. Walaupun memang gak dapetin siapa-siapa. Tapi setidaknya mencicet. Damage pun gue rasa gak terlalu banyak impact. Karena tadi kita lihat damagenya gak kerasa banget dari Mino turunnya. Bener-bener... Clothnya nembak ke Mino kayak gak kenapa-napa dianya. Wow tapi lihat penalty zone terkonek menuju ke arah Platu. Tapi masih ada Purify juga yang di-trigger kali ini. Platu masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image. Yang membuat dirinya selamat tapi kukis. Again and again harus terpanish dan dimakan oleh teman-teman dari Vietnam. Berfokus menuju ke arah base target di arah bottom lane. Bakal coba untuk di-defense sekuat tenaga Demon Blast. Tapi dampaknya belum kena ke arah siapa-siapa. Karena belum bisa matang ya. Belum kelar masa kayaknya. Iya langsung di pencet lagi ya. Belum kelar udah diangkat ya gitu lah. Masih mentar. Wind of Nature. Itu pun gue rasa masih belum cukup. Dia harus punya satu item lagi mungkin. Sorosian. Ataupun sekalian langsung malah pick. Baru bisa gak bocorin. Wow tapi lihat. Gimana caranya Vietnam nge-control. Tapi lihat. Dengan adanya sebuah manipulation. Besok dengan adanya Demon Blast. Kena. Tapi nampaknya follow up damage yang masih belum cukup. Bumblebee. Mortalnya pecah. Lordnya masih berjalan di arah tengah. Dan Bumblebee berhasil terhilangkan. Tapi Cat. Wap. Gak bisa bertahan terlalu lama. Dan bahkan berhasil terlalu ditumbangkan. Kukis. Sekarang base nya akan menjadi objektif juga. Kukis hilang dua peletang sisa. Dan Vietnam. Berhasil untuk menghentikan langkah dari Laos. Ya ya ya. Laos harus tereliminasi. Vietnam dan juga Malaysia dipastikan akan masuk ke babak semi final. Walaupun habis ini masih ada pertarungan antara Vietnam. Yang berhadapan dengan Malaysia. Itu hanya untuk menentukan. Siapa yang akan menjadi lawan Indonesia. Ataupun siapa yang akan menjadi lawan dari Filipina. Next try untuk Laos. Tapi entah kenapa. Gue ngeliat game pertama mereka lebih nyaman nih. Ya beda. Beda banget ya. Mungkin pressure juga dari temen-temen. Vietnam yang early nya mereka kuat. Mereka punya. Ya walaupun. Yang kedua bener-bener gak ada percobaan untuk dapetin tarot sekalipun. Dan ini dia. Kita akan melihat. Dari. Hasil item yang sudah dibuild. Oleh keduanya. Dengan 15 menit game yang sudah berjalan. Ya. Dari segi gold. Laten lah ya. Ini makanya tadi terbilang one sided game. Hampir 14 ribu. Total perbedaannya. Dan itu terasa banget. Mungkin kita mulai dari mid lane nya. Utility item. Ice Queen 1. Sudah jadi. Next item nya ada damage juga nih. Dari Glowing 1. Tapi gak cukup. Ini dampak dari perbedaan gold yang sedemikian rupa. Mungkin respect terhadap cloud yang gak tumbang sama sekali. Item nya juga lumayan jadi. Next item dia mungkin ke arah corrosion. Karena dia butuh damage tambahan. Tech speed dia lumayan enak. Ada corrosion bisa ngasih poking damage juga. Temen-temennya juga siap nge-follow. So. Kita akan melihat terlebih dahulu. Siapa yang bakal menjadi MVP. Dium mah. Wow. Waduh. Minotor. First time DC Games. Ya. Ini menjadi kejutan juga ya. Kita cukup. Kaget pastinya. Kita gak ada yang prediksi. Untuk adanya Minotor keluar. Tapi dengan. Performa yang begitu baik. Dengan adanya MVP yang didapatkan. 3 kill. 0 death. 9 assist. Kelihatan dia berani. Tapi memang gak ke pick off juga kan. 92% kill participation. Dengan item full defense pastinya. Dengan adanya. Antikira. Seradian Armor. Dominance Ice. Dan juga item selanjutnya.